Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh kembali menambah ruangan untuk pasien COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengatasi daya tampung pasien yang penuh akibat meningkatnya kasus di Aceh. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin memiliki 4 ruangan khusus pasien COVID-19. Untuk mengatasi daya tampung pasien COVID-19, pihak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kembali menambah ruang isolasi pinere atau penyakit infeksi New Emerging dan Re-Emerging yang keempat. Ada 11 kamar atau tempat tidur pasien sedang disiapkan pihak Rumah Sakit. Hingga kini, pihak Rumah Sakit sudah menambah 130 ruangan di area rumah sakit lama. Selain itu, sejumlah fasilitas seperti tempat tidur serta sejumlah alat kesehatan lainnya. Selain itu, pihak Rumah Sakit juga membangun unit gawat darurat khusus pasien COVID-19 yang letaknya berdekatan dengan Poliklinik Pinere. Rumah Sakit juga mendirikan tenda medis darurat yang dilengkapi fasilitas seperti tempat tidur dan alat medis lainnya. Para dokter serta para perawat yang disiapkan di tenda ini juga sudah memakai APD lengkap level 3. Tenda ini disiapkan untuk pasien yang dirawat sembari menunggu hasil swab yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit. Sedikitnya ada 50 pasien baru setiap harinya bertambah. Mereka rata-rata bergejala COVID-19. Sebelum mendapatkan ruangan, pasien-pasien ini terlebih dahulu dirawat di tenda ini sembari menunggu hasil uji swab. Saat ini penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh sudah dalam level transmisi lokal sehingga angka penderita pun harus bertambah jika tidak menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan benar. Novavis TNT, Kompas TV, Banda Aceh